Dilihat dari sisi sejarah, ternyata bank itu mengalami masa awal yang amat jauh berbeda dengan bank yang kita kenal di masa modern ini. Ada semacam proses perubahan wujud dan fungsi yang datang silih berganti. Jadi yang pertama sekali, banyak orang sepakat bahwa awalnya sejarah perbankan itu dimulai dari jasa penukaran uang. Jadi bank di masa itu terkenal sebagai meja tempat orang nukar duit. Gampangnya begini, kan di zaman nabi itu ada uang dinar, ada dirham. Dinar itu terbuat dari emas, dirham dari perak. Perbandingannya itu fluktuatif, kadang-kadang satu dinar 10 dirham, kadang-kadang 12, kadang-kadang 15, kadang-kadang bisa sampai 25. Nah naik turun-naik turun, makanya ada penukaran di situ. Kadang-kadang ada benda yang murah banget yang tidak cocok bayarnya pakai dinar atau dirham, apa contohnya itu? Fulus. Fulus ya, fulus. Fulus itu uang receh terbuat dari apa itu ya? Tembaga. Dari tembaga. Nah itu ditukar gitu, jadi tempat penukaran uang asal-muasalnya. Kemudian, pindah ke halaman 30, tempat penitipan uang. Selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang yang disebut sekarang ini dengan kegiatan simpanan. Salah satu sebabnya karena urusan kepraktisan dan keamanan. Sebab wujud uang di masa itu kan koin emas dan perak yang menjadi sangat tidak praktis kalau dibawa kemana-mana. Ya kan? Ada juga tidak aman gitu. Nah kemudian, pindah lagi tempat peminjaman uang. Karena bank itu banyak duit di situ, daripada nganggur cuma disimpan entar bulukan, karatan gitu. Nah kemudian oleh pihak bank dipinjamkanlah kepada orang lain. Nah orang lain yang meminjam itu dalam rangka dia sedang butuh modal untuk usaha. Nah ketika dia usaha, tentu namanya usaha untung kan. Lalu dia memberikan jasa. Ini kan namanya semacam motorobah begitu kan. Nah kemudian akhirnya bank itu berubah menjadi urat nadi ekonomi dan bisnis. Sampai akhirnya yang namanya bank itu bagian utuh dari sebuah negara. Sejarahnya gimana? Ya jadi sejarahnya itu bank dari awal tadi ya. Dia cuma tempat tukar-menukar, tempat peminjaman, tempat istilahnya orang. Naruh duit, naruh emas. Sampai akhirnya di zaman modern, bank itu adalah yang memproduksi uang. Sebagai bagian dari suatu negara. Dan uang itu adalah darah segarnya, apa namanya, sendi-sendi ekonomi suatu negara. Kalau tidak ada uang, maka negara itu kolab, bubar. Seperti Prabowo bilang, negara bubar. Bubar apa-apa istilahnya kan? Nah gitu. Iya kan negara bubar ya kalau tidak salah. Nah itu bagaimana bisa terjadi ya kalau uang itu tidak ada. Tidak berjalan rada perekonomian karena tidak ada uang. Orang barter lagi dari zaman batu lagi. Nah maka ini yang mau kita tekankan bahwa ketika kita mengatakan bank itu haram, tidak boleh bermuamalah dengan bank. Dan bank negara kita ini bukan bank syariah ya. BI kan bukan bank syariah. Nah dia memproduksi uang, kita bilang bank itu haram, berarti uang itu juga haram. Harusnya begitu.